Video ini cocok untuk kamu yang ingin atau sedang diet. Konsumsi buah bisa menjadi alternatif bagi kamu, namun tetap bisa kenyang dan kebutuhan vitamin terpenuhi. Di video kali ini, kita akan mengetahui beberapa pilihan buah yang cocok untuk menemani diet kamu. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar flora dan fauna. Halo sahabat Nava, berjumpa lagi di Natura Fauna. Ada berbagai macam buah yang bisa kalian pilih untuk membantu menurunkan berat badan. Berikut beberapa di antaranya. Alpukat Sahabat Nava tahu enggak kenapa harus alpukat? Karena alpukat membuat kamu merasa kenyang lebih lama. Satu buah alpukat mengandung sekitar 10 gram serat yang sangat baik untuk pencernaan. Fungsi lemak dan serat dalam buah alpukat dapat memperlambat pelepasan makanan dari perut kamu. Selain vitamin, potasium dalam buah alpukat lebih tinggi dari pisang lho. Selain itu, alpukat juga kaya akan lemak sehat yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jeruk Bali Merah Buah ini cocok untuk diet karena memiliki kalori yang rendah. Satu buah jeruk bali bisa memenuhi 100% lebih kebutuhan harian vitamin C kamu. Selain kaya akan vitamin, buah ini juga kaya akan serat yang bisa membantu pencernaan dan membuat kamu merasa kenyang lebih lama. Menariknya lagi, serat juga telah terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri sehat pada usus. Apel Apel adalah buah yang sangat baik untuk diet karena mengandung kalori yang relatif rendah. Selain itu, asam ursulat pada kulit apel sangat berguna untuk membakar kalori. Selain kandungan vitamin dan mineral, apel juga kaya akan serat dan antioksidan yang bisa membantu menjaga kesan jantung dan pencernaan. Kandungan pektin, yaitu serat yang bersifat prebiotik pada apel, bisa mengenyangkan lebih lama dan mengurangi keinginan makan berlebih sehingga membantu penurunan berat badan secara optimal. Beri Apa saja sih buah beri yang bisa kita konsumsi? Ya benar, ada stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry. Beri adalah buah yang kaya akan serat dan dapat membantu menurunkan berat badan. Selain itu, vitamin, serat, dan antioksidan dalam buah beri dapat menjaga kesehatan jantung, pencernaan, dan pampu melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Kiwi Kiwi adalah buah yang kaya akan serat dan vitamin C yang bisa membantu menurunkan berat badan. Selain kandungan vitamin sebagai antioksidan serta mineral, kiwi juga kaya akan serat dan enzim yang disebut actinidain yang dapat membantu pencernaan. Buah ini juga rendah kalori dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Dengan mengonsumsi buah kiwi, kamu bisa melengkapi kebutuhan vitamin C dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi lingkar pinggang hingga 3 cm. Wah, ini perlu dicoba ya! Melon Melon adalah buah yang rendah kalori dan kaya akan air yang bisa membantu menurunkan berat badan. Vitamin dalam buah melon dapat memenuhi fungsi kekebalan tubuh, penting untuk fungsi otak, dan penyerapan zat besi. Kandungan mineralannya membantu menjaga keisimbangan cairan tubuh dan tekanan darah yang sehat. Pepaya Buah yang sering kita jumpai di sekitar kita ini ternyata memiliki segudang manfaat. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan, tapi juga baik untuk menjaga kesehatan harian kamu. Sahabat Nafa tahu nggak, vitamin C pada buah pepaya sangat tinggi lho. Satu buah pepaya ukuran sedang mampu memenuhi 200% kebutan vitamin C harian kamu. Ini penting untuk sistem kekebalan tubuh, kesehatan kulit, dan penyerapan zat besi dari makanan nabati. Pepaya juga rendah kalori, sehingga cocok untuk cemilan sehat. Buah Naga Buah naga adalah buah yang rendah kalori dan kaya akan serat, yang bisa membantu menurunkan berat badan. Selain itu, buah naga juga kaya akan mineral seperti kalium dan magnesium, yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot yang sehat. Buah ini juga mengandung zat besi yang cukup tinggi. Buah naga bagusnya dikonsumsi di pagi hari, saat sistem pencernaan dengan cepat memecah gula dalam buah untuk menyebarkan nutrisi ke seluruh organ di tubuh. Jeruk Salah satu manfaat jeruk, terutama jeruk nipis untuk diet, adalah mampu menurunkan berat badan. Caranya, kamu dapat mengonsumsi perasan air jeruk nipis yang dicampur segelas air hangat di pagi hari sebelum makan. Ini efektif banget loh. Tapi bagi kamu yang memiliki masalah dengan lambung, harus hati-hati ya. Mending dengan tingkan buah lain ya. Jeruk Jeruk kaya akan vitamin C dan serat, tetapi memiliki kalori yang rendah. Mengonsumsi buah jeruk segar membantu kita agar tidak cepat merasa lapar, sehingga berat badan pun terjaga. Nah, buah yang satu ini harus dan wajib ada di list menu diet kamu. Selain harganya yang relatif murah, buah ini mudah kita dapatkan. Buah apa itu? Ya, buah pisang. Buah yang rendah kalori dan tinggi akan serat ini memberikan efek kenyang yang lebih lama, sehingga keinginan untuk makan berlebih bisa berkurang. Pisang mengandung vitamin B6 yang penting untuk produksi energi, metabolisme protein, dan fungsi sistem sarap yang sehat. Setiap hari harus ada di piring kamu ya. Dari beberapa buah tadi, mana buah yang paling cocok menemani diet kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!